Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan membahas secara singkat tentang materi keras hati Pengertian keras hati Secara bahasa keras hati artinya padat, kuat, dan tidak mudah berubah bentuknya Atau tidak mudah pecah Keras hati juga tidak akan berhenti bekerja sebelum yang dicipta-citakan tercapai Secara istilah, keras hati dimaknai sebagai sikap teguh atas pandangan atau keinginan yang tidak mau kompromi terhadap hal yang berada di luar keinginan ataupun harapannya Berikut adalah dalil yang melarang tentang keras hati Bismillahirrahmanirrahim Fabimma naqtihim mitskohum la'annahum waza'alna kulubahum qosiyah Yuharifunnal kalima'anum mawadihi Wanasuh khajajam mimma zukirubi Wa'la tazalu tatahilu ala qainati minhum illa qalila minhum Yang artinya, tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka Dan kami jadikan hati mereka keras membatu Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya Dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka Angkaullah Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil diantara mereka yang tidak berkhianat Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik Quran Surat Al-Maidah Ayat 13 Sebab munculnya sifat keras hati Yaitu 1. Kemaksiatan yang dilakukan secara terus menerus Hati yang keras dapat terjadi karena kemaksiatan yang dilakukan secara terus menerus Kemaksiatan akan membuat seseorang semakin jauh dari Allah dan semakin keras hatinya 2. Merasa dirinya paling benar Orang yang merasa dirinya paling benar akan sulit menerima pendapat orang lain Mereka akan cenderung keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat 3. Merasa tidak pernah salah Orang yang merasa tidak pernah salah akan sulit mengakui kesalahannya Mereka akan cenderung menyalahkan orang lain dan tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri Akibat memiliki perbuatan keras hati Yaitu kehilangan rahmat Allah Orang yang keras hati akan sulit mendapatkan rahmat Allah Hal ini karena keras hati adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah 2. Tidak mendapatkan petunjuk Orang yang keras hati akan sulit mendapatkan petunjuk dari Allah Hal ini karena mereka tidak mau mendengarkan nasihat dan tidak mau menerima kebenarannya Ketiga, terhalang dari kebaikan Orang yang keras hati akan terhalang dari kebaikan Hal ini karena mereka tidak mau menerima kebaikan dan tidak mau berubah 4. Mendapatkan ajab dari Allah Orang yang keras hati akan mendapatkan ajab dari Allah Hal ini karena mereka telah melakukan dosa yang sangat besar Cara menanggulangi sifat keras hati Yang pertama, perenungan dengan membaca Al-Quran Ajak dirimu untuk merenung dan membaca Al-Quran dengan hati yang terbuka 2. Mengatur pola makan Terkadang keadaan fisik yang tidak nyaman seperti perut terlalu kenyang bisa berdapat pada suasana hati Ketiga, bangun tidur malam Membangunkan kebiasaan untuk bangun malam dan berdoa dapat memberikan ketenangan dan kekusyon Keempat, merendahkan diri di hadapan Allah Kesadaran untuk merendahkan diri di hadapan Allah dapat membantu mengurangi sikap keras hati Kelima, bergaul dengan orang-orang soleh Lingkungan dan teman-teman yang baik memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap dan perilaku kita Sekian materi dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh